Intro Direktur olahraga Inter Milan, Pierre Auxilio menyentil para rival Nerazzurri di seri A terkait persaingan Scudetto musim 2023-24 ini Dalam sesi wawancara saat menghadiri upacara penghargaan The Agazza via FC Internews Auxilio mengatakan bahwa Juventus, Napoli, dan Milan tidak konsisten dengan komitmen mereka dengan merubah target setelah meraih hasil yang tidak diharapkan Auxilio menyerang ketiga rival tersebut mengklaim bahwa mereka mengubah target mereka tergantung pada hasil yang mereka peroleh Kami sejalan dengan tujuan yang kami tetapkan di awal kampanye Ujar Auxilio Saat musim dimulai, Anda mencoba melakukan segala kemungkinan untuk tampil baik dan mencapai puncak Kami memiliki target yang sama dengan tim-tim lain yang mengatakan bahwa mereka mengincar sesuatu yang lain Mari pikirkan tentang Juve yang ganas, sama halnya dengan Milan atau Napoli Di awal musim, mereka semua mengawalinya dengan mengincar Scudetto Kemudian, ketika mereka gagal mencapai hasil positif, mereka bersembunyi di balik target yang lebih rendah Tapi saya tidak bersembunyi Inter akan melakukan segalanya untuk meraih hasil maksimal di setiap kompetisi Termasuk Piala Super dan Coppa Italia Kemudian kita lihat di akhir tahun apa yang telah kami capai Lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan dua laga tersisa merupakan sumber kepuasan yang luar biasa Hal yang sama berlaku untuk berada di puncak kelas semen seri A Kami tahu bahwa bulan Desember bukanlah tenggat waktu yang pasti Yang penting adalah di mana kami akan berada di bulan Juni dan kami ingin menjadi yang terdepan Keputusan Stefan de Vrij untuk bertahan di Inter Milan diklaim adalah pilihan yang cerdas Hal ini ditegaskan oleh agennya Federico Pastorello dalam sesi wawancara dengan PMW via FC Inter News Pemain berusia 31 tahun itu telah memperkuat Nerazzurri sejak musim panas 2018 Pemain asal Belanda itu telah memenangkan satu gelar Scudetto, dua trofi Coppa Italia, dan dua piala Super Italia selama berseragam Nerazzurri Sang Bek mengalami musim yang sulit pada musim lalu, kehilangan tempatnya di pos Bek tengah setelah kedatangan Francisco Acerbi Meski banyak pihak yang memperkirakan dia akan meninggalkan klub sebagai pemain bebas transfer di musim panas lalu Namun Sang Bek pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di Stadio Measa Keputusan tersebut terbukti sangat tepat, di mana ia berhasil menemukan kembali performanya Dengan mencatatkan 17 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini Agennya, Pastorello pun menegaskan jika kliennya membuat langkah cerdas dengan menyetujui tawaran perpanjangan kontrak dari Inter Menurut Pastorello, langkah tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak Stefan dengan cerdas menerima tawaran dari Inter, ujar Pastorello De Vrij memilih untuk menerima perpanjangan kontrak karena dia tahu akan ada banyak ruang untuknya Stefan mendapat tawaran dari Saudi Pro League Kami berbicara tentang tawaran yang sangat penting, terutama untuk durasinya Mengingat ada kontrak berdurasi 4 tahun yang ditawarkan Namun Stefan ingin bertahan di Eropa karena merasa masih bisa memberi banyak hal Kami juga melakukan pendekatan lain, ada yang meminta informasi, seperti kasus Acerbi Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi siap mematahkan kutukan buruk tiap kali menyambangi markas Lazio di Stadio Olimpico, Roma Seperti yang dijelaskan lagas Zeta dello Sport via FC Inter News Bahwa sejak menukangi Nerazzurri, Inzaghi belum mampu menaklukkan mantan klubnya itu saat kembali ke ibu kota Italia Inter Asuhan Inzaghi kalah dalam dua pertandingan tandang melawan Lazio Asuhan Maurizio Sarri Anehnya kedua pertemuan itu berakhir 3-1 untuk kemenangan Bianco Celesti Sumber tersebut mencatat bahwa kedua pertemuan tersebut mengandung insiden kontroversial Pada musim 2021-22, Wasid memberikan penalti yang meragukan kepada Lazio ketika bola mengenai lengan Alessandro Bastoni Musim lalu, Inzaghi memutuskan untuk memberi kesempatan bermain yang langka kepada Roberto Gagliardini Untuk mengawal bintang Lazio, Sergei Milinkovic-Safik Namun, keputusan ini malah menjadi bumerang bagi Inter Sebaliknya, laporan tersebut mengungkapkan bahwa pelatih Maurizio Sarri justru kerap menikmati kesuksesan saat menjamu Inter Jadi, menarik untuk dilihat apakah Sarri mampu memperpanjang rekor positifnya di kandang mereka melawan Beniamata Atau akankah Inzaghi mampu menghancurkan kutukan tersebut Italia berada di puncak peringkat koefisien klub asosiasi UEFA Setelah fase grup kompetisi Eropa dan akan mendapatkan tambahan satu klub yang berhak bermain di Liga Champions 2024-25 Jika koefisien ini terjaga hingga akhir kompetisi, minimal menjadi dua Liga dengan menjaga koefisien teratas Semua klub seri A masih terlibat di kompetisi Eropa Setelah berakhirnya fase grup Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi AC Milan tersingkir dari Liga Champions tetapi masih bermain di 32 besar babak sistem gugur Liga Eropa Setelah finis ketiga di grup mereka Artinya Italia mempunyai koefisien tertinggi dalam peringkat koefisien klub asosiasi UEFA Pertanggal 15 Desember tahun 2023 Italia unggul atas Jerman, Inggris, Spanyol, dan Perancis Liga Premier menyaksikan dua wakilnya, Newcastle dan Manchester United Tersingkir dari Liga Champions La Liga kehilangan Osasuna di babak playoff Liga Konferensi dan Sevilla di babak penyisihan grup Liga Champions Sementara Jerman menyaksikan Union Berlin Finish di posisi terbawah grup C Liga Champions Koefisien UEFA untuk musim 2023-24 sangat berarti karena dua negara teratas dalam peringkat di akhir musim Akan mendapatkan tempat tambahan di Liga Champions 2024-25 Yang akan memiliki format baru, yang melibatkan 36 klub, bukan 32 klub Inter menjadi pemberi sumbangan poin koefisien tertinggi di semua tim Italia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!